Halo teman-teman selamat pagi ketemu lagi sama saya Dapur Cinta teman-teman hari ini Dapur Cinta mau bikin nasi riwet teman-teman tapi ini nasi riwetnya nasi riwet bakar ya teman-teman ya nanti setelah udah jadi mau saya bakar pakai daun pisang ya teman-teman ya ini saya udah siapin daun pisang nanti daun pisangnya mau saya panasin dulu ya mau biar lemes dia ya terus saya punya beras 1 liter teman-teman teman-teman beras biasa aja ya beras 1 liter terus ada santen nih santennya udah santen peras ya udah bekuknya terus ada pakai ini juga teman-teman pakai petai ya ini arah-arah Dapur Cinta ya ada petai ada daun salam serai cabai apa ini cabai keriting cabai rawit bawang merah bawang putih ya teman-teman ya ini nanti mau diiris-iris ya enggak dihalusin ya terus ada ini teman-teman terimedan sama ini apa baby cumi ya tuh ada dua macam nanti saya masukin saya campur pasti mantep ya teman-teman ya biarpun bikinnya hanya simple sederhana ya tapi rasanya pasti mantep ya terus ada kartu jamur sama sedikit garam ya garamnya yang kebanyakan ya teman-teman ya biasanya ini udah asin ya ini yang dua ini sudah asin jadi nanti kita cobain dulu icip dulu ya jangan langsung kasih garam banyak-banyak ya sekarang pertama-tama ini semua mau saya bersihin dulu ya berasnya juga mau saya cuci ya belum dicuci ya yang udah saya goreng cuman ini ya trimedan sama cumi baby ini ya udah saya goreng ya yang lainnya kan mau saya bersihin dulu ya teman-teman ya teman-teman ya udah dicuci bersih santannya udah saya masukin ke beras ini terus yang ini mau saya onseng dulu sampai wangi ya kita pakai yang kuali bekas goreng ikan teri tadi enggak masalah ya biar lebih wangi juga ya Nah kita masukin minyak secukupnya dulu ya minyak secukupnya kita onseng ini bau merah bau putih sampai wangi ya ini nasi riwetnya mau saya mah ini apa masak dulu ya pakai ini yang bawang ya ini nanti saya pakai kukusan gini ya teman-teman ya kukusan jaman dulu ya tradisional ya saya nggak pakai itu skuternya itu enggak ya nggak pakai yang buat anak-anak nasi itu saya pakai yang tradisional aja ya hapusnya nanti kalau nasinya udah saya masukin sini tunggu santannya susut baru kita tengah matang itu ya teman-teman ya baru kita kukus ya tapi kalau teman-teman mau langsung pakai itu juga bisa ya yang bermasak nasi itu langsung aja ya dipakar sama santannya kira-kira kayak seperti masak nasi aja kalau yang itu lebih simpel kalau ini kan agak ribet ya dipindahin dulu ke situ kelanda eh Pak yang panci itu ya baru kita kukus bawangnya sudah mulai agak coklat kayak gini aja udah cukup kita masukin ini ya beras tadi ya ini saya masaknya satu liter teman-teman banyak ini terus yang garam sama kadu kita masukin ya kita aduk-aduk menyusutnya sudah di sini tunggu airnya menyusut ya baru kita pindahin selamat menikmati airnya sudah menyusut kita matikan kompornya terus kita pindahkan ke sini ya teman-teman kita pindahkan ke sini ya ini sudah panas juga terus kita kukus sampai matang kita pindahkan ke sini ini saya pindahkan dulu ini ya teman-teman ya sudah matang ya mau saya matikan dulu kompornya terus ini mau saya campur dulu mau saya angkat meses 3 m buat ya teman-teman ya ini enggak saya campur semua sama pete ya soalnya ada anak saya enggak mau makan pete juga jadi sebagian saya pakai pete ya sama cabe sebagiannya lagi enggak ya kita campurin ini juga ikan teri cuminya juga ya kita campurin wangi banget teman-teman sedap pokoknya enak banget ini ya terus kita bungkus ya ya teman-teman ya saya udah siapin daun ini ya apa ini namanya daun pisangnya ya ini mau saya bungkus saja besar kecil tergantung selera teman-teman ya mau makannya berapa banyak ya ini mau saya bungkus segede gini ya teman-teman ya segede gini ya padatin dulu bungkusnya sederhana aja ya kalau bungkus saya kurang ini ya kurang rapi ya teman-teman ya tapi enggak papa ya ini bungkusnya tidak secantik yang biasa teman-teman bungkus ya tapi enggak masalah ya teman-teman ya soalnya bungkusnya kurang rapi saya nah gini aja deh tuh kayak gini teman-teman ya nggak papa ya kayak gini aja terus kita lanjut bungkus lagi ya ya teman-teman ya kita bungkus dua aja dulu ya kita bakar ya ini nanti kita lanjut nanti kita lanjut bungkus lagi ya teman-teman ya misalnya kita mau bakar dulu jadi kalau daun ini kalau kita bakar dia nasi riwetnya itu lebih wangi teman-teman lebih mantep ya jadi dia apa daun ini keluar aroma dia enak banget dan gue appreciate ya sub indo by broth3rmax selamat menikmati 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 bye 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 bye